Hal yang mudah banget Ranger, bahkan menurutku sulit banget. Tingkat kesulitannya sangat-sangat tinggi sekali. Dan kita akan melihat sekarang EVOS Legends, mereka akan menggunakan hero apa. Karena R.R.K. Hoshi mereka sudah menyatakan bahwa Eve adalah hero yang sangat diandalkan untuk mereka ketika berhadapan dengan segala jenis marksman ataupun fighter yang slow untuk masuk menabrak ke bagian belakang. Dan kali ini tanpa Parsha juga, dibanding oleh EVOS Legends. Eve terbuka, Matilda masih ada, Talia. Oke, tapi kali ini aku boleh minta support dulu untuk EVOS Legends, untuk para EVOS fans, dan juga R.R.K. Kingdom. Karena kita ingat sudah pernah menyentuh rekor di 1,7 juta penonton. Mari bersama-sama buktikan kalian terkeceh, tersolid semua viewers yang ada di kolom komentar. Kita tembuskan 2 juta penonton untuk match kali ini, Talia. Selamat. Iya, harus memanas banget El Clasico di penutupan regular season kita. Dan lihat bagaimana sudah ada baksia dari R.R.K. Hoshi langsung ditutup. Tidak ada link untuk Versix dan tidak ada link untuk Albert. Jadi, akankah kita melihat kali ini Hayabusa? Eve itu dia, seperti yang Om Wawa bilang Eve-nya. Langsung aja salah satu background defense dari kedua belah tim langsung ditutup membuka. Kali ini masih ada Poveyus, masih ada Pak Kito, Matilda bahkan. Dan juga masih ada Hayabusa. Jadi, banyak banget ya hero yang bisa dikontest di game kita yang pertama ini, Om Wawa. Iya, sangat terbuka dengan sangat lembar sekali. Hayabusa juga bahkan, jangan dilupakan. Last man untuk R.K. Hoshi. Bakal mengarah kemana? Karena dengan baksia jungler yang sudah ditiadakan juga. R.K. Hoshi mereka memilih untuk tidak berhadapan dengan hero tebel. Esmeralda kita tahu selalu menjadi pilihan juga untuk R.K. Hoshi. Di Poveyus sekarang, Poveyus. Esmeralda. Karena Barats-nya di-banning oleh R.K. Hoshi. Jadi, first pick-nya ini akan sangat menentukan juga. Masih ada Matilda kali ini. Evo's Legends bakal mengarah kemana? Hero apakah yang akan dipakai oleh R.E.C. ataupun L.J. Yang dimana kita masih abu-abu. Zona abu-abu yang belum diperlihatkan oleh Evo's Legends kali ya. Ini bisa dibilang surprise attack juga ya dari Evo's Legends. Dan Matilda, aku setuju. Antara Matilda, Pak Kito, atau Hayabusa sih. Yang pasti karena kita tahu Hayabusa kalau misalnya gak diambil dari Evo's Legends bisa aja. Langsung diamankan oleh Albert. Tapi balik lagi. Strategi apa yang ingin dilakukan oleh Evo's Legends? Hayabusa itu dia. Langsung diambil. Gak mau sampai jatuh ke tangan Albert. Ranger, Mas. Oke, Hayabusa versik. Kemungkinan, baru kemungkinan. Balik lagi. Di sini Matilda terbuka. Pak Kito terbuka. Matilda jauh hat terbuka. Mereka masih menunggu. Ini apa yang bakal coba diamanin? Karena kita lihat, di sini lagi ngobrol sama R7. Tandanya akan ada, apa, mau Pak Kito gak? Mau Matilda gak? Nah, si Dedden from Bogor ini tinggal. Oke, gue pakai apa aja. Matilda satu. Satu lagi yang pake Pak Kito. Halo, kita lihat. Apa-apa, Pak Kito nunggu. Explorado? Bukan, bener gak? Bener gak? Soalnya ngobrol sama R7. Kalau ngobrol sama Finn. Berarti Finn, lo jauh hat ya. Matilda, Clay ya. Gitu. Oke, tapi bicara soal jauh hat sekarang terlepas. Nah, LJ. Kalau gue gak salah ingat. Dia adalah user jauh hat yang awal-awal lah. Di season-season awal kemarin. Nah, dia strong banget untuk jauh hat. Ini bakal di-unmil gak nih kira-kira untuk Evo's Legends? Atau kalau enggak, Kufra juga bukanlah pilihan yang buruk. Tapi nanti dipik yang keempat ataupun dipik yang kelima. Rejur, Mas. Oke, tapi masalahnya. Segala freestyle-freestyle yang sering dikeluarkan oleh Jauh hat itu ditemukan oleh LJ. Jangan lupa. Benar. Ya kan? Freestyle-freestyle Kufra ditemukan oleh LJ. Jangan lupa. LJ, pemain veteran, pembawa, dan juara MPL terbanyak. Opung Wawa langsung udah ada satu bocah fight. Seperti kata Opung Wawa bersama dengan Esmeralda. Bang Sin, Bang Sin, Bang Sin. Tidak akan ada Esmeralda untuk seorang Bang Sin. Kali ini Opung Wawa, silahkan. Ya ini membuat RRQ Hosi pilihannya sedikit mengerucut ya. Agak tipis lagi karena Sin akan menggunakan siapa. Kita tahu dia adalah yusur untuk Esmeralda. Dan sering, sering banget RRQ Hosi menitik beratkan untuk memperjuangkan Esmeralda. Bahkan sebagai first and second pick. Tapi kali ini dilewatkan oleh mereka. Dan diambil untuk Emos Legends dan ada Lunox. Jawaban untuk hal tersebut. Semakin panas di area dari Gold Lane-nya. Dimana Lunox ini akan berjumpa dengan Esmeralda. Atau apakah akan ada lawan yang berbeda? Major Mas. Hmm, merinding sekali untuk kali ini. Dimana tandanya ban dari RRQ Hosi tidak boleh sembarangan. Esmeralda sudah diamankan. Jowhead, game support dari Emos Legends. Bisa saja kehadapin jelas. Dia memuat Natan. Natan karena hero yang memiliki satu buah damage yang besar. Dan bahkan bisa menembus apapun. Yaitu Natan apalagi jangan lupa. RRQ T itu player Claude. Ya kan? Natan mirip-mirip dengan seorang Claude di sini Thalia. Iya, emang bisa dibilang kembarannya ya sama Claude. Jadi dengan adanya Natan yang ditutup. Bisa meminimalisir lagi hero-hero pool dari RRKT. Dan Emos Legends kali ini memasuki fase banning yang kedua. Akankah langsung menutup keberadaan Poveus yang sejauh ini masih terbuka? Yang mana kita juga tahu Esmeralda sudah diambil sih oleh Emos Legends. Jadi kalau misalnya Poveus diambil juga oleh RRK Hoshi ini bakal susah untuk melawannya. Dan Lancelot ditutup lagi. Satu hero jungle Albert. Makin sempit lagi nih. Pilihan hero pool untuk Albert-nya Omawa. Ya, masih ada Granger. Team kalian sudah banning. Rame-nya masih terbuka. Ya, untuk Claude sendiri. Karena Rek adalah user untuk Claude. Dan dengan hilangnya Lancelot di sini, Granger juga bisa di ban oleh Emos Legends. Karena sepanjang penampilan dari RRK Hoshi juga, ini Granger dari Albert sulit banget untuk bisa ditangkep ketika dia menggunakan Granger. Di sebelahkan Dead Sonata yang selalu bisa mendapatkan target. Karena di garis depannya, R7 selalu siap untuk menguras HP dari lawannya sendiri. Pilihannya ada di Emos Legends sekarang. Karena mereka sudah membuang tiga hero. Link, Baru, sebentar lagi bisa menuju ke yang ketiga ya. Link, Lancelot, dan tanda tanya. Roger atau Granger? Dua hero tersebut. Roger, soalnya ayo busa. Oh, Karina. Oh, dia buka untuk Roger. Oke, dia buka untuk Roger kali ini. Dari arah RK Hoshi, Godland. Ada yang terbuka. Tapi kalau dia pakai Godland-nya Alice, berarti tengahnya mungkin Marshman. Early game punya damage. Granger. Tengahnya Granger kalau dia pakai Alice. Oke, kita bakal lihat di sini. Kalau Alice apa? Kalau menurut aku gimana? Aku suka ngamanin Alice sih sekarang. Alice Lunox. Insurance. Tapi lumayan nge-snowball juga sih ya. Scaling lah ya. Untuk Alice-nya jadi butuh waktu. Dan takutnya di sini johet dari LJ. Itu bisa nyerang terus-terusan. Bisa menciptakan suatu lubang untuk dimaksimalkan lagi dengan adanya snowball. Canggalkah untuk bermain di gold plane? Sudah dua magical, damage dan Granger dulu. Untuk Albert sekarang. Ya, sudah diamankan. Bisa Alice sih. Sudah ditepok ya sama scene ya. Terakhirnya bisa Alice. Terakhirnya bisa Alice. Dari Evo's Legends harus udah prepare untuk hal itu. Hmm, jangan lupa. Granger, Matilda, Paku itu. Bisa ambil Poveus. Bisa ambil Poveus. Bisa ambil Poveus untuk tim Evo's Legends. Karena ini hero days cukup banyak. Dan Poveus bisa saja ditaruh di EXP lane. Berarti tengahnya harus physical dong. Kalau begitu ya. Dua samping kiri kanan magical, tengahnya physical. Wow, rumit nih. Tapi ataukah malah Benedetta. Atau Alice. Alice agak sedikit scaling sih. Agak sedikit scaling. Gini? Popol Gold. Popol Gold. Barengan. Barengan ngomong. Popol Gold, Lilia Mid. EXP Esmeralda. Dan juga tentunya kali ini Hayabusa jungler Thalia. Ini benar-benar mengerikan. Dan last pick-nya ini bisa ke arah Alice. Kalau dia mau main hero scaling. Karena di early-nya mereka punya Lunox. Mereka punya Matilda. Mereka punya Granger. Tapi di late game Alice yang bisa menggendong permainan. Tapi Bangshin masih menunggu hero untuk Bangshin. Atau Bangshin malah yang menjadi Lunox. Ingat, Bangshin pernah pakai Lunox. Jangan lupa. Benar. Betul. R7. R7 gurunya. R7. R7 pasti. Oh iya betul. Oh iya betul. Oh my God. Drafik yang luar. Terbiasa El Clasico kali ini seru banget. Traffic-nya unik banget. Maksudnya hero yang biasa ditaruh di ABC bisa dikombinasikan. Dan untuk kali ini El Clasico. Aku pengen minta mana suaranya dari Epo's fans. Wuuu. Wuuu. Nah kali ini Aral Key Kingdom mana suaranya. Wuuu. Yeay. Alright. El Clasico di lag yang kedua. Sembesar. Berikanlah kekuatan untuk dua tim yang akan bertanding kali ini. Dan juga untuk di kolom komentar. Mari kita pecahkan. Kita jadikan trending. Kita pecahkan rekor 2 juta penonton. Langsung menuju ke match yang ketiga. El Clasico leka dua. Sang Raja Hutan menatang. Sang Raja dari Sengar Raja di puncak kelasemen. Ini dia bersama dengan Ranger Mas Talia dan juga Opung Wawa Talia. Silahkan. Yes. Langsung aja kita lihat siapa yang akan menjadi Raja sesungguhnya. Dan ini dia muter otak banget. Udah dari draft pick-nya aja. Udah sulit. Dan apalagi game-nya bakal panas banget. Dimana kali ini di era mid lane-nya sudah terlihat. One-nya mencoba untuk bertahan. Melawan gempuran dari Clay dan juga Finn. Masih early game. Dari kedua belah tim pasti bermain hati-hati. Apalagi ini El Clasico. Gak mau sampai terjadi. Sedikit aja minor mistake. Dan itu dia sudah mulai dicicil dari Clay-nya. Melakukan kota serah ada Little Wanderer. Yang masih bisa untuk didapatkan oleh teman-teman. Dari Evos Legends. Ranger Mas. Oke Rack back to the gold lane. Kali ini dengan Popol and Koopa. Popol and Koopa kita tahu adalah hero Rack di arah Roamer juga. Jadi ini bukan masalah untuk Rack harusnya. LJ masih berada di arah rumput. Tapi PYN bakal membantu seorang Albert. Untuk mendapatkan satu buah parfum buff. Dan damage box balik dari seorang Albert. Membuat anti-match sedikit segera. Ejector ke arah belakang. Dapatkan first ball dari seorang Evil Legends. Dibandingkan keadaannya. Versiq masih mau lebih. Belum-belum membatas. Dan bakal dulu harus hilang. Racky Hoshi hilang 2 poin. Dan Albert membuat 1 kejutan. 1 hadiah untuk para kawanan dari tim Racky Hoshi. Untuk seorang Albert kali ini. Kita lihat-lihat. Iya gak mau rugi kehilangan 2 playernya. Begitu pula kali ini. Tangan ada 1 dibalesin. Darah ditukarkan. Darah 2. Tukar 2. Inilah pick-off yang terjadi dari kedua belakang. Tapi apa yang terjadi di sisi top lane-nya? Sin. Berhasil untuk dicuri. Dan bahkan gold shield-nya. Dirontokin semuanya oleh Versix. Dan juga RKT. Finn dan juga Albert. Mereka gak bisa berbuat banyak. Mereka harus merelakan. Dan bahkan berotasi lagi ke arah mid lane-nya. Untuk membantu keberadaan dari Clay. Mengincar ke arah Juan. Kali ini Mahuannya harus mundur. Terkena rapsodi yang cukup sakit. Black Shoes digunakan untuk defensive. Tapi Finn. Di sisi lain. Justru yang terang. Out play. Dia yang ditumbangin. Terlalu dive in. Dan bahkan hoki untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Di saat yang sama. Pecah dari seorang Juan. Berhasil mendapat ke level 4. Udah punya sepatu hitam. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends. LJ. Udah stay by opposition. EJK telah dibuka. Air7 memberikan informasi untuk mundur ke nasi terlalu jauh. Dan bahkan di arah top lane sana. PT Bongkar Turet. Berhasil mendapatkan Turet pertama. Atas timaran Kiyoshi. Dipasangkan ke arah depan. Jangan ketuhan dikeluarkan. Dan Albert berhasil. Berhasil mendapatkan satu para retribusi. Albert tertangkap. Gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Dan di sini lain. Glendon dan Propagod. Memberikan damage yang besar. Lalu dia harus melanggukan double kill. Lalu dia volsable kill. Tersarafair. Tapi ternyata. RKT. Kupanya terang sakit. Vaksin datang. Vaksin menunjukkan RKT. Dan gak mau lobby. Triple kill. Dibalas dengan double kill kali ini. Kalau jalan ke Batans. Jangan lupa membeli roti. Aralaki Kingdom EVOS Mems. Kita bersaudara sampai mati. Dan ini dia. Review world record dari penonton. Kita di lag pertama 1,7 juta. Dan di lag kedua. Sudah mencapai 868 ribu penonton. Tali ya. Iya. Jadi makanya langsung aja kalian. Bagi ke teman-teman kalian. Dan ke keluarga kalian. Sanak saudara kalian semuanya. Ramein L Classico kita. Di penutupan Ampio Regular Season. Pokoknya harus bisa mengalahkan lag pertama kita. Dan lihat bagaimana kali ini dari LJ di area bawah. Masih 1v1 situation dengan adanya R7. Dua hero yang sama-sama tebal. Entah kapan kelarnya. Tapi LJ kali ini sudah melakukan fight. Yang terkenal langsung dari Circle Eagle-nya. Mencoba untuk dibalaskan dengan adanya yang sabun mempore. Tapi damage yang gak bisa ditahan. LJ-nya harus tumbang. Wan mencoba untuk membantu. Di area batu melain bersama dengan adanya Versix. Tapi mereka harus mundur. Setelah kehilangan satu pemainnya dari EVOS Legends. Seringer Mas. Arar Kiosi kita lihat. Kali ini kehilangan banyak gold. Mereka tertinggal 2.000 gold. Tapi mereka mencoba untuk menyusun kembali tempo ritme permainan. Dan RKT walaupun di area bottom lane lord-nya. Dia tetap merotasi. Kenapa? Karena RKT disini menjadi salah satu CEO dari PT. Bongkar Turet dari tim Arar Kiosi. Ejectory keluarkan ke arah belakang. Asama Force. Tapi Aldi terlalu dive in. Masih ada fling ke Draftson Hatta. Tapi RKT gak mau tinggal diam. Albert tergigit begitu saja. Dia bisa diberikan sakit tapi di belakang sana masih ada anti-match. Informasi telah diberikan. Bangsin setelah bakal mencoba untuk mengusir mundur. Anti-match jangan sampai menuju ke arah Turet di arah mid lane. Clay Deden from Bogor. Mencoba untuk mengusir. Dengan tongkos terakhir dikeluarkan. Udah tidak ada sepatu hitam. Wan masih dengan sabar mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan disini Tartolnya bakal coba di reset. Bakal coba di ajak mundur. Tapi ternyata gak mau. Tartol Turet energi solid itu udah gak ada. LG dari garis depan. Dan ACM di depan sana. Tartol diametkan dengan retribusi luar biasa. Tapi LG harus tumbang. Dan disisi lain pertukaran Tartol dengan LG. Apakah ini worth it Talia? Wah tukarnya LG. Sebagai romar bisa dibilang ini cukup worth it. Dia harus berkorban. Tapi disisi lain lihat bagaimana mereka sudah kehilangan LG. Dan mencoba untuk dipaksakan aja. Divide-nya oleh Rarki Hoshi. Midlane-nya cukup langsung diincer. Dan Versix bahkan sekarat harus mundur. Gak boleh terlalu agresif juga dari Rarki Hoshi. Mereka sudah kehilangan Tartolnya. Mereka harus bermain lebih sabar lagi. Setup ulang lagi. Tapi dengan tumbangnya LG. Tadi Rarki berhasil untuk maksain Ranger Mas. Oke, scene berbahaya. Mencoba untuk menggocek. Ada anti-match depan sana. Falling staru bakal coba dikeken. Dan Baksin bakal ditumpangin begitu saja. Masih coba untuk jam berjumpa di sekitar belakang. Mencoba pertolongan. Tapi ternyata saya harus hilang. Tidak ada flicker. Solo kill yang dilakukan. Dan melihat potensi dari Baksin bisa dipikup dengan tidak adanya darah. Membuat seorang anti-match mirahi. Dan vote moment game kalian. Kalau ketahuan jangan sampai lupa. Karena kalian akan mendapatkan skin spesial. Lihat. Iya, jangan sampai lupa. Tapi lihat di arah mid lane. Kali ini sudah ada Pidem Gupa mengincar. Karena objektifnya dan berhasil untuk dirontokkan. Begitu pula dengan ada Ejector. Yang melayang. Oh, berarti sudah hilang. Hilangkan sosok jungle. Tapi kali ini dari R7. Coba untuk mencari linis terdepan juga. RKT-nya hilang. Sudah tidak ada lagi Pidem Gupa. Tidak ada lagi standard R7. Masih mencoba. Ingin lebih. Anti-match ini incar. LJ-nya harus kabur. Dan bahkan kali ini masih bisa selamat dari anti-match-nya. Albert ditumbangkan, digantikan. Digantikan dengan adanya RKT dan kali ini scene-nya. Terkena shadow kill. Dan berhasil. Satu lagi poin pick-off untuk EVOS Legends Ranger Mas. Versi menggunakan Hayabusa. Secepat kilat. Berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi ingat di sini. Lilia was a little girl. Sevent the day. Kalau bukan karena Lilia. Tadi mungkin Teamfight di arah tengah. Bakal kehilangan anti-match dan itemnya Opung Wawa. Silahkan. Yes. Dari Hayabusa-nya sudah melakukan buying terhadap War X. Dan bisa menuju juga ke arah dari Endless Battle. Sedangkan Popal Kupa di sini di Gold Lane. Ada B.O.D. yang mati damage-nya besar banget Raja Mas. Oke. Tapi lihat. Teamfight bakal coba dibuka. Karena pemain dari Cepar. Kiyoshi kehilangan Clay. Di arah belakang. Dia harus mundur. Dan bakal tetap mencoba di take cover. Versi seberapa Sarah. Raja-pesi bakal kita lihat di sini. Dapatkan Lesserah LC. Retreat dari Kuroblop yang tidak ada yang dapat terbangkan kerugian dengan versi yang harus hilang. Bangsa di depan sana. Raja-pesi bakal memberikan damage. Dan semua Gadingwa dipanggil untuk mundur ke arah belakang. Scene. Kembali baju lebih dalam lagi. Karena dia bakal bisa ditumbangin anti-match di depan sana. Tidak ada yang terpikup dari Team Ararki Hoshi. Walaupun mereka kehilangan Tartal. Tapi di bottom lane. Para Minion dari Team Ararki Hoshi. Dengan sangat sigap mencoba untuk mendapatkan Touret pertama di bottom lane. Talia. Iya didorong Wave Minionnya kali ini dari Evos Legends. Sudah harus menjaga di arah bottom lane-nya. Jangan sampai berisah ditumbangkan. Tapi di sisi lain masih bisa didapatkan Orange Bapia. Dan itu sedikit terlambat anti-match-nya datang. Autor Tart-nya di arah bawah sudah berhasil untuk ditumbangkan. Tapi di mirroring digantiin dengan adanya Inner Tartal Ararki Hoshi. Yang sudah berhasil diamankan dan conceal dari RJ. Mencari mangsanya siapa yang kira-kira bakal langsung di ejector. Dan ide dia. Circle Eagle yang langsung mulai yang. Mengenai kali ini dari RJ langsung ditunggu lagi begitu aja. Tapi R.E.K.T-nya sudah hilang. Finnya harus mundur. Dia cukup sekarang di sisi lain. Clay-nya langsung menjadi samsung. Langsung menjadi incaran. Tengoklah teman-teman dari Evos Legends. R7 mencoba untuk berubah dengan adik anggur-anggur. Mungkin mengincar karantime. Lagi-lagi mencoba untuk ditunggu. Kita lihat bagaimana Versix dan juga RJ. Di sisi palkanya. Mencoba untuk menghabisi para pemain dari Ararki Hoshi. Tapi justru LJ-nya yang harus hilang. Kali ini dengan adanya Albert. Yang berhasil ditumbangkan dengan Versix. Fin harus mundur. Finnya dikejar. Gak bisa kemana-mana. Tiga player dari Ararki Hoshi hilang. Semuanya Ranger Max. Buang time yang dikeluarkan oleh seorang Fin untuk mundur. Ternyata lumayan berhasil. Walaupun tidak maksimal. Dan replaynya hubung wawah. Silahkan. Replay by Samsung Galaxy A-series. Di mana di sini Versix benar-benar menghujam ke bagian backlaner. Dia mengejar siapapun yang HPnya sedikit terfokus. Untuk mendapatkan Albert tadi. Dan dia berhasil juga menutup dengan satu buah point kill. Jadi di sini di early-nya. Kita melihat bagaimana agresif dari kedua tim ini. Agresifitas dari arah Ararki Hoshi kali ditantang juga oleh Evo's Legends. Mereka punya damager yang sangat banyak. Popo Kupa bersama dengan Hayabusa Legend Max. Oke Lord Prasel diamankan. Ini benar-benar. R.E.K.T. CEO dari PT Bongkar. Turret Evo's Legends. Lihat turret yang diamankan. Lima turret. Dan bahkan kita sudah menyentuh. Satu juta penonton. Kita pedangkan. Dua juta penonton. El Clasico. Evo's Fam. Orang keking dan buktikan kekompakan dan terkeceh tersolid kalian. Mereka semua harus tahu. Kalau kita mampu mencentuh ke dua juta viewers. Lihat. Iya langsung aja bagiin. Pokoknya El Clasico kita di penutupan regular season. Harus rame banget. Harus panas banget. Game-nya aja udah panas. Dan penontonnya harus banget nembus dua juta viewers. Dan back to the game. Kali ini di arah mid lane-nya. Sudah ada setup dari Evo's. Memantau aja. Mencoba untuk lakukan split push juga. Dengan adanya Bapak Lord yang terhormat di sisi top lane. Sudah masuk aja gini di Peter Tarasnya. Langsung berubah. Dengan ada Baidem Kuba. Mencoba untuk menggigit satu player dari Rarkey Hoosie. Tapi di sini Liner 7-nya sudah hilang. Tumbang satu front laner milik Rarkey Hoosie. Kali ini Ranger Mas. Oh my god. Erek asir. Lagi-lagi dapetin satu main di pinter turin dari top lane sana. Memaksakan keadaan. Bahkan oh my god. Versi terkena damage. But fire. Baksin di depan. Baksin Vestor Event Body. Tidak ada pengkabar. Dari seorang vaksin membuat seorang Artimates. Berasa menyelamatkan kawan-kawannya. Dia tidak mau melewatkan sebuah momentum. Mereka tidak mau kehilangan kawannya. Lihat kumpanya terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan bakal berpada Shaker Eagle. Bicak Rathom out. Coba di cover begitu saja. Tapi Lian meledak. Dwar. Dan langsung membalikan keadaan. Asa mempunyai segera pelaga. Blink dan bakar Artimates. Mencoba masuk ke kandang dari Raja. Artimates harus hilang di telan bumi. Infos Legends apa yang terjadi. Mereka mendapatkan kutungan. Tetapi mereka memaksakan kehendak untuk timpai. Birahi egoisme yang dimiliki seorang manusia. Lagi-lagi ingin mendapatkan lebih di setiap saatnya Talia. Iya dan bahkan kali ini. Sudah kehilangan tiga playernya tadi dari Evos Legends. Tapi real-time win probability by Samsung Galaxy A Series 65%. Masih bisa untuk diamankan oleh teman-teman Evos Legends. Mereka gak boleh lagi sampai terjadi minor misek seperti tadi. Gak boleh lagi terlalu memaksakan. Karena bisa aja tempo permainannya. Langsung bakal dibalikin oleh RR QHOSI. Mengingat kita sebentar lagi. Sudah masuk ke arah mid-game-nya Om Wawa. Iya semakin mid-game. Kita tahu bagaimana RR QHOSI. Dengan pecahnya inhibitor mereka. Mereka gak tambah longgar. Dari segi memberikan damage. Mereka bahkan lebih kenceng lagi. Dari segi divertsial RR QHOSI juga. Mereka tim yang sangat-sangat disiplin sekali. Berulang kali. Comeback bisa dilakukan oleh RR QHOSI. Jadi Evos Legends mereka gak boleh terlalu berpuas hati juga. Meskipun berhasil mendapatkan inhibitor. Di menit yang cukup cepat. Dan sekarang adalah momen untuk Evos Legends bermain secara taktis. Jangan sampai terculung seperti tadi. Oke tapi kali ini lihat dari bottom lane. Lagi-lagi ada KT. Lihat dengan kupanya terlalu sakit yang diberikan. Udah tidak ada sapu hitam. Dan bahkan kali ini dia masuk lane. Lagi-lagi CEO dari PT Bongkar. Turet Evos Legends sejahtera. Berhasil membuat inhibitornya hilang. Begitu saja. RR QHOSI ini benar-benar harus dipantau pergerakannya. Karena kupanya ini kupanya giginya. Bukan sembarang gigi. Tidak sekolah dia gigit apapun yang ada di depan dia. Yang bakal bisa memberikan damage yang terlalu sakit. Lihat ke R-CV saja begitu. Tapi VYM apa yang dia lakukan? One. Itu kemudian damage yang cukup sakit. Menuju ke arah belakang. Sehingga Eagle sudah dikeluarkan. Dan bahkan di sana LJ mengekir seorang Albert. Di zoning ke out. LJ! 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 Membuat Albert tidak bisa masuk ke dalam depan. Dan bahkan Demon Blade dan memulangkan tiga. Dan para pemain RR QHOSI. Tersisa dua player. Ini pencana. LJ! LJ! Dan LJ lagi-lagi membuat sebuah tiga laku yang luar biasa. Dia men-zoning out seorang Albert. Lihat apa yang dilakukan Albert. Cuma bisa muter-muter saja. Dan tak membuat banyak. Dan seorang bangsa yang mencobot melakukan defense. Ternyata gak bisa. Dan terdakar. Almas Wymouth. Adair QHOSI. Agar mereka kehilangan poin yang pertama. Dan EVOS LEGEND. Take the game. Wah, Salia. EVOS LEGEND berhasil mendapatkan game kemenangan yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.